Jatim Pembola Voli Putri Indonesia, Yola Yuliana, mengantar Jawa Timur, Jatim, ke final turnamen voli Piala Kapolri 2024 dan akan berjumpa Kalimantan Barat, Kalbar. Yola yang memperkuat Tokyo Sunbeams pada Liga Voli Jepang Divisi 2 baru akan menjalani debut pada 19 Oktober, sehingga dia memiliki waktu untuk tampil bersama Jatim. Kalbar yang juga juara bertahan memastikan langkah ke Partai Puncak setelah mengalahkan Sulawesi Tengah, Sulteng, dengan skor 3-0, 25-18, 25-13, 32-30, pada laga di Gor Terpadu Ayani, Pontianak, Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara itu, Jatim memenangkan laga di semifinal dengan mengalahkan Kalimantan Selatan, Kalsel, dengan skor 3-0, 25-16, 25-22, 25-19. Pada laga Kalbar melawan Sulteng, nampak Kalbar menguasai jalannya pertandingan. Pada set pertama dan kedua, Amalia Fajrina dan kawan-kawan. Terus memimpin perolehan angka, pada set ketiga, Kalsel memberikan perlawanan di awal set. Namun, pada akhir set, Tuan Rumah mengunci dan menyelesaikan set ketiga dengan angka set itu dengan 32-30. Usai laga pelatih Kalbar, Dobreskov Darko mengakui kalau anak asuhnya bermain sesuai dengan yang ia harapkan. Namun diakui Darko, pada set ketika timnya sempat kehilangan momentum, Erik mengatakan anak asuhnya sulit melakukan serangan karena penerimaan bola pertama yang kurang bagus. Sehingga sulit menyerang, keujarnya, pada laga Jatim versus Kalsel tidak berbeda jauh dengan Kalbar melawan Sulteng. Pada set pertama hingga set ketiga, Kalsel sering kehilangan poin karena kesalahan sendiri. Terima kasih telah menonton!